musik oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman terima kasih kembali lagi bersama saya di channel saya sendiri oke sesuai judul teman-teman jadi hari ini aku mau ke Nganjuk lewat Temayang ini teman-teman jadi aku berada di Temayang ya ini sebelah kiri ini terminal Temayang teman-teman nah ini terminalnya kita ambil ke kanan arah Nganjuk jalur utama menuju kabupaten Nganjuk ya sebenarnya bisa lewat jombang lewat ngawi teman-teman ya tapi kalau bagi yang Bojonegoro sebelah selatan terutama Dander Dander Temayang dan sekitarnya ya ya otomatis mau gak mau lewat sini teman-teman ini habis hujan jadi aku tadi habis dari mana ya alas balong panggang ternyata jalannya diperbaiki teman-teman aduh sayang banget kalau kalau ke Nganjuk lewat jalur sini teman-teman ya dari Temayang itu kurang lebih kalau di map itu kurang lebih empat puluhan kilometer teman-teman cuman aku kurang tahu ya karena aku baru pertama kali ini lewat jalur ini teman-teman ini hujan juga aduh semoga nanti gak hujan teman-teman karena ribet kalau hujan teman-teman di depan itu mendung banget ini asfalnya juga lumayan halus teman-teman dan ini masih baju negara ya kalau yang di alas balong panggang tadi itu di corvul rabat beton jalannya ini jalurnya itu apa ya masih banyak hutan teman-teman jadi kalau siang itu juga adem ya karena berhubung sekarang habis hujan ya otomatis adem terus gak terlalu panas mataharinya juga gak mencungol belas ini wuih lah ini sudah mulai halus teman-teman asfalnya jadi mulai dari kecamatan atau terminal temayang tadi ya sampai jembatan apa ini namanya aku kurang tahu ini udah halus asfalnya sudah gak ada yang bampi-bampi lagi jadi ini aku masih pakai mantel ini bro ya karena takut nanti hujan lagi ya tiba-tiba hujan di tengah jalan gak ada apa tempat bertajukan ya kalau ujung hape juga pasti terlesiki gondang nganjuk lurus wisata waduk pacal ke kanan oh iya teman-teman jalur sini itu juga jalur ke waduk pacal terus ada wisata wisata goa apa itu namanya aku lupa terus nanti tembusnya itu di bendungan semantuk teman-teman bendungan terbesar ya terbesar di mana ya pokoknya bendungannya itu besar banget teman-teman gak ada pom teman-teman disini jadi teman-teman kalau mau ke nganjuk lewat bojen goro atau lewat jalur sini nah ini ini ke waduk pacal teman-teman cuman aku gak bakalan ke situ teman-teman ya karena memang gimana ya waduk pacal ya seperti waduk waduk gondang terus waduk prejetan waduk kreka ya yang ada di lamungan cuman lebih bagusan ini teman-teman ya mungkin kapan-kapan teman-teman aku bakalan ke waduk pacal kalau pagi itu asik kayaknya disana wuih jalurnya aman bro asik banyak tikungannya ini kayak jalur ke pacat batu 400 meter ada proyek ada perbaikan lagi kayaknya ini wuih di atas sana itu ada bukit gak tau bukit apa teman-teman bukit cinta atau bukit apa oh ini ada proyek pelengsengan teman-teman besar banget ini jadi kita dialihkan sebenarnya ini lurus jalannya teman-teman oh ini gak tau ini sudetan atau apa pintu keluarnya dari waduk pacal tadi ya oh iya waduk teman-teman jadi disana itu bendungan ternyata enggak tau bendungan apa namanya ah bagi teman-teman yang semuanya daerah sini silahkan kasih tahu di kolom komentar ya jadi ini bendungan bendungan apa ya full di bulan November banyak pembangunan ternyata ini ya semoga segera selesai teman-teman biar lalu lintasnya lancar iwak geloso mbak sumi waduh asik aduh lapar teman-teman ini sudah masuk ke pemukiman warga lagi teman-teman dusun apa ini dusun sugian desa kedung sumber kecamatan temayang masih temayang ini teman-teman ini jalan masuk dusun padahal ini ya tapi jalannya lebar banget ini ini ada bis sekolah pelatnya ag terminal bete redoso nganjuk ke diri gundang sekar caruban lurus kita ke kiri teman-teman tiri jalan terus ya kayaknya ke caruban bisa lurus teman-teman caruban itu nanti tembusnya ya di mana arah atas angin itu teman-teman ya saradan desa pajeng mpon pajeng pajeng itu payu atau apa ya gua lupa namanya bahasa indonesianya wuuh bawang bro perbukitan ini loh api ini enggak kalah kayak di mana pacet atau batu malang ya cuman disini awalnya itu enggak terlalu dingin ini jalurnya syahdu bro nah nyampe sini adem banget temen-temen jatenya juga lebat-lebat temen-temen terus apa ya ya penataannya juga bagus rapi wuih jalannya menurun ini nyampe sini hutannya mulai lebat lagi temen-temen nah ini aspalnya lumayan rusak terus jalur sini juga ada beberapa tempat peristiratan tadi temen-temen ya kayak gubuk warung tadi tak salah pak nggak kelihatan kayak jalur ke bromo temen-temen lewat nongko jajar ini jatinya yang sebelah kanan ini udah mau ditebang mungkin ya karena udah kering waktu yang diperlukan dari temah yang menuju ke mana ke nganjuk ya temen-temen mungkin nyampe kotanya itu sekitar empat puluhan menit temen-temen antara satu sampai satu jam sampai empat puluh menit ini udah rabat beton luas banget ini bendungan semantuk temen-temen kita sudah nyampe di semantuk nah ternyata nyampe juga di bendungan semantuk temen-temen ini bendungan paling besar temen-temen ya jadi ada kayak res area res area ini tapi belum dibuka ya kayaknya ini berarti kita sudah nyampe nganjuk temen-temen ya untuk perbatasannya aku kurang tahu sebelah mana terus untuk masuk ke semantuk ini itu juga aku belum tahu temen-temen yang jelas disini panjang banget ini bendungannya ini di sebelah kanan ini sebenarnya taman temen-temen cuman di pagri ya ini asik bro sebelah kanan ini masih bendungan temen-temen kayaknya satu kilometer lebih nih bendungannya oke temen-temen jadi jalurnya ya seperti ini kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jadi kalau mau ke nganjuk nanti tinggal ke kiri temen-temen ke kanan ini masuk ke bendungan semantuk bayar atau enggak ya ini aku kurang tahu temen-temen oh belum dibuka bro iya belum dibuka jadi masih proses proyek apa pengerjaan atau penyelesaian pembangunan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati